Kembali di berita utama segmen Kompas Bisnis, Saudara Direktur Utama Bio Farma Honesti Bashir mengatakan harga vaksin COVID-19 yang tengah dikembangkan bersama Sinovac diupayakan bisa ditekan maksimum 200 ribu rupiah. Hal ini disampaikan oleh Honesti Bashir dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi 6 DPR hari ini. Harga vaksin masih dapat berubah karena selama ini belum ada yang menyebutkan secara pasti biaya produksi vaksin. Vaksin COVID-19 masih harus menjalani uji klinis dan persetujuan badan pengawasan obat dan makanan. Belum semua produksi vaksin itu mereka menyebutkan biaya pastinya, Pak. Jadi kita hanya menggunakan anggaran biaya aproximasi, Pak. Ini masih mungkin berubah. Kami berharap untuk yang dengan Sinovac ini harganya mungkin bisa kita tekan maksimum 200 ribu, Pak, per satu dosis. Jadi kalau dua dosis, sekitar 400 ribu. Tapi ini masih aproximasi, Pak. Karena kita masih melihat juga kondisi terakhir dari sisi produksi nanti apakah masih ada yang bisa kita lakukan efisiensi. Tapi kami berharap ada di itu.